Kami punya notulansi rapat, tiap proses itu pelibatannya tripartit. Kalau selama ini angka pesangon itu tinggi, tapi kan ternyata implementasinya kan tidak setinggi yang di atas kertas. Kenapa upah provinsi agar terpotret tidak terlalu terjadi kesenjangan antara satu kabupaten dengan kawasan yang lainnya. Pekerja waktu tertentu dia juga berhak untuk mendapatkan perlindungan seperti pekerja tetap. Kondisi bisnis Jepang di beberapa negara Asia dan Australia menempatkan ketidakpuasan terhadap bisnis di Indonesia itu cukup tinggi, 55 persen. Sejak awal, draft RUU Omnibus Law mengundang banyak kecurigaan karena disusun tertutup dan dinilai kurang melibatkan partisipasi publik secara luas. Ketika RUU tersebut diserahkan ke DPR untuk dibahas pada 12 Februari lalu, sejumlah kritik kian deras mengemuka. Khusus di bidang ketenaga kerjaan, setidaknya ada 5 hingga 9 pasal yang disoroti oleh kalangan buruh dan pekerja dan dinilai kurang berpihak kepada mereka, sebaliknya lebih banyak menguntungkan kalangan investor dan pengusaha. Benarkah demikian? Untuk membahas isu tersebut, bersama kami telah hadir Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida Fauziah. Assalamualaikum Ibu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ida ini salah satu bumpernya yang paling bertanggung jawab dibalik kontroversi RUU Cipta Kerjaan. Bukan bumper, undang-undang Cipta Kerjaan ini dikondensikan oleh Pak Menku. Isu ketenaga kerjaan itu bagian kecil dari RUU Cipta Kerjaan. Jadi banyak norma yang diatur dalam undang-undang Cipta Kerjaan. Ibu Ida, sebelum masuk ke sejumlah pasal yang dipersoalkan para buruh dan kalangan pekerja, boleh dong dijelaskan terlebih dahulu soal maksud dan tujuan dibuatnya RUU Omnispus Law Cipta Kerjaan ini? RUU Cipta Kerjaan ini adalah, tujuan dari RUU Cipta Kerjaan ini adalah menumbuhkan peluang usaha untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui kemudahan dan simplikasi perizinan, pemberdayaan UMKM dan kooperasi, serta penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan. Jadi di situ kita ingin pertumbuhan ekonomi kita naik. Kalau sekarang pertumbuhan kita ini, 5 tahun ini kan stuck di angka 5. Jadi ini yang kita harapkan dengan peluang usaha yang masuk, masuk itu pengertiannya ya bisa dari dalam, bisa dari luar, maka bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas itu, akan tercipta kesempatan kerja. Dan salah satu upaya untuk menumbuhkan ekonomi kita bisa berkualitas, juga dengan cara pemberdayaan penguatan UMKM dan kooperasi kita. Dan harus diingat, tujuan dari undang-undang ini juga menciptakan kesejahteraan dan pelindungan buat pekerja secara berkelanjutan. Kalau memang tujuannya semulia itu seperti yang Ibu paparkan tadi, kenapa di kalangan buruh justru menafsirkannya berbeda? Mereka justru menuding sejumlah pasal di dalam RUU tersebut, terkesan banyak merugikan masa depan mereka. Yang pertama saya mengerti bahwa membaca RUU Cipta Kerja ini tidak gampang. Karena ini undang-undang mengatur undang-undang yang pernah diatur dengan pengaturan baru. Menghapus dan mengganti dengan peraturan baru yang ada di Omnibusro ini. Jadi memang tidak gampang membacanya. Saya bisa mengerti kalau masih ada teman-teman serikat pekerja, serikat buruh yang keberatan dengan beberapa norma dalam undang-undang ini. Harapan saya, ayo kita duduk bersama. Pemerintah sekarang memfasilitasi kita sudah membentuk tim tripartit yang akan membahas substansi RUU Cipta Kerja ini. Kemudian kita juga akan menakukan komunikasi publik bersama. Kita juga mengajak teman-teman untuk terlibat dalam pembahasan peraturan pelaksana dari undang-undang ini. Jadi nanti kan aturan ini banyak sekali memerintahkan untuk diatur lebih detail dalam peraturan pemerintah atau mungkin perpres. Untuk membahas peraturan pemerintah misalnya, teman-teman kita ajak untuk bersama-sama. Jadi ruang untuk melakukan perbaikan itu terbuka sekali. Ini kan baru draft, baru rancangan undang-undang. Belum menjadi undang-undang. Saya kira ini penting saya sampaikan agar saya memahami kalau ada yang belum paham itu memahami betul. Dan mari kita, kalau memang setelah mengetahui kemudian masih ada hal-hal yang masih belum sesuai dengan aspirasinya, maka ruangnya juga terbuka. Kritik yang sempat mencuat jauh hari sebelum draft RUU ini diserahkan ke DPR adalah minimnya keterlibatan publik, khususnya para pihak terkait sejak awal. Kenapa mereka seolah diabaikan atau tidak disertakan sejak awal, Bu? Undang-undang itu kan kami harus mengkonsolidasikan, kami itu Menteri Perekonomian ya, pemerintah. Ini mengkonsolidasikan 11 kementerian. Harus mengkonsolidasikan sekian undang-undang. Jadi kami butuh waktu untuk mengkonsolidasikan. Kan nggak mungkin barang belum jadi, sudah dilempar ke publik, malah akan menimbulkan keriuan baru. Jadi diselesaikan dulu, setelah selesai, kami baru dibuka ke publik, kami serahkan kepada DPR. Di situlah ruangnya masih terbuka. Saya ingin katakan lagi, ini kan draft, rancangan undang-undang itu. Jadi meskipun begitu, sebelum menjadi draft dalam konteks isu ke tanah kekerjaan, kami mengundang teman-teman serikat bekerja, serikat buruh. Kami mengundang teman-teman abindo, kami juga mengundang akademisi praktisi ke tanah kekerjaan. Istilahnya itu kami belanja masalah. Itu sudah kami mulai sejak bulan November, November, Desember, kita belanja masalah, kita mendiskusikan. Memang belum menjadi draft undang-undang, kami masih meng-inventarisir, belanja masalah lah. Kita mendiskusikan tentang upah minimum, mendiskusikan tentang pesangon, waktu kerja, dan seterusnya. Itu sudah kita mulai nih. Saya nggak tahu apakah ini tidak termasuk dianggap sebagai keterbukaan. Memang belum, belum jadi undang-undang karena kami masih belanja masalah sambil mengkonsolidasi antar kementerian. Itu belanja masalahnya kebanyakan mengambil dari para pengusaha kan dianggapnya. Sementara dari kalangan buruhnya agak kurang. Kami punya notulansi rapat. Sebetulnya ada. Setiap proses itu pelibatannya tripartit. Ada apindo, ada apindo yang mewakili merepresentasikan para pengusaha, dan teman-teman yang merepresentasikan serikat. Ada kok notulansinya? Semuanya ada. Bahkan, apa namanya, notulansi pandangan dari para akademisi juga ada. Kalau sudah diajak bicara, kenapa masih ada kerimutan? Ya, ini demokrasi, jadi ya beda pendapat itu kami maknai sebagai dinamika. Yang penting adalah pendapat itu tidak ditutup dan itu kami membuka. Saya kembali ke salah satu pasal yang dipersoalkan. Kan kalau di undang-undang yang lama, 2003 itu kan misalnya soal pemberian pesangon itu bisa maksimal sampai 30-an kali gaji. Sementara yang di sekarang katanya jauh lebih sedikit. Itu yang dipersoalkan. Apakah dalam pembicaraan di pendahuluan di waktu belanja masalah ini juga sempat dibahas? Ya, pesangon memang jumlahnya tidak sebesar undang-undang 13. Tapi yang harus dilihat secara utuh bahwa ada pelindungan baru yang diberikan di undang-undang 13 ini. Kita ingin memberikan kepastian pelindungan. Kalau selama ini angka pesangon itu tinggi, tapi kan ternyata implementasinya kan tidak setinggi yang di atas kertas. Nah, untuk mengurangi kesenjangan itu, kita ingin memberikan kepastian pelindungan dengan memberikan manfaat baru jaminan kehilangan pekerjaan. Teman-teman yang ter-PHK, pekerja yang ter-PHK mendapatkan cash benefit, mendapatkan pelatihan fokasi, dan melampatkan akses penempatan. Ini yang tidak diatur. Saya kira, dengan ada ini, fokasi itu saya kira ke teman-teman ter-PHK. Ter-PHK kan yang paling penting adalah, kenapa dia-PHK? Kalau meningkatkan persoalan kompetensi, maka fokasi menjadi solusinya. Nah, kemudian yang paling penting justru misalnya akses penempatan itu. Saya kira, memang kalau dilihat kan bentuknya tidak fresh money ya, tapi justru pelatihan fokasi itu, kalau dalam pandangan kami adalah hal yang dibutuhkan juga. Termasuk akses penempatan biar tidak tetap nanggur. Itu akan lebih banyak untuk para pekerja kasar kayak gitu, atau kalau tujuannya fokasi lebih ke kompetensi pelatihan-pelatihan teknis kayak begitu? Undang-undang ini tidak mengadres kepada pekerja dalam jenis apa. Mereka yang masuk menjadi peserta BPJS kerana kerjaan, maka berat mendapatkan manfaat jaminan kehilangan pekerjaan tadi. Tinggal yang soal teknisnya seperti apa nanti akan dibahas di lewat PP itu? Ya, lebih teknisnya akan diatur dengan peraturan pemerintah, ada yang diatur dalam peraturan menteri. Tuduhan lainnya adalah dari RUU Cipta Kerja ini akan mengeksploitasi para pekerja. Ini terkait soal pengaturan jam kerja. Sebetulnya kalau dari visi pemerintah dengan pasal yang baru ini akan seperti apa? Atau itu akan dikenakan terhadap jenis pekerjaan seperti apa? Yang orang bekerja 4 jam punya hak untuk beristirahat 30 menit gitu kan? Waktu kerja itu tidak berbeda dengan undang-undang yang lama. Paling lama, di sini yang berbeda adalah paling lama 8 jam sehari, 40 jam per minggu. Kenapa menggunakan terminologi, menggunakan kata paling lama? Ini untuk mengakomodasi jenis pekerjaan yang tidak membutuhkan waktu 8 jam per hari itu. Kan banyak sekarang jenis-jenis pekerjaan baru yang tidak sampai 8 jam. Banyak sekali wipur rumah tangga yang ingin bekerja tapi dia hanya punya waktu 3 jam misalnya. Banyak sekali anak-anak melenian kita ini yang tidak mau kerja dalam satu tempat itu dalam waktu durasi 8 jam misalnya. Ini banyak. Ini yang harus diakomodasi dengan menghitung bagaimana upahnya itu ada perlindungan di dalamnya. Sebetulnya kalau lihat kayak gitu lebih maju sebetulnya ya. Dan lebih menguntungkan. Ya, fleksibilitas. Jadi justru karena harapannya banyak sekali anak-anak melenial mereka bisa diakomodasi kepentingannya. Perlindungan sosialnya bisa didapatkan. Nah, hal lain yang dianggap sangat merugikan buruh adalah soal penentuan upah minimum yang hanya levelnya gubernur. Para aktivis kerap mencetohkan kalau level provinsi dia bilang. Kadang-kadang seringkali di titik kabupatennya lebih gede. Di contohnya kan kayak kasus Bekasi, Karawang. Level provisinya mungkin cuma 2 juta tapi buruh-buruh pekerja di kawasan Karawang, Bekasi bisa 3 koma sekian atau bisa sampai 4 juta sekian. Ya, oleh karena itulah banyak ada daerah yang karena upah tinggi perusahaan mengalihkan ke daerah lain. Kasus itu kan banyak sekali ya. Jadi, kenapa upah provinsi agar terpotret tidak terlalu terjadi kesenjangan antara satu kabupaten dengan kawasan yang lainnya. Tadi ada yang berpendapat juga, tarik aja di nasional. Tapi ada juga yang berpendapat sudah bagus, ditaruh-ditaruh provinsi agar jangan sampai terjadi gap antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lainnya. Itu sih maksudnya. Tujuannya itu ya. Pemerataan. Bu Ida, yang direbutkan oleh para aktivis puro itu juga tuduhan bahwa undang-undang ini, RUU ini, memberikan karpet merah bagi masuknya tenaga kerja asing yang selama ini hanya boleh untuk level tertentu, katanya dengan aturannya demikian ketat. Tapi lewat RUU ini kok seakan-akan dia boleh masuk kemana aja, dalam tingkatan apa aja, gitu kan. Dan kemudian juga menyangkut soal outsourcing. Soal TKA. Ketentuan tentang jabatan dan pekerjaan TKA itu sudah diatur dalam peraturan presiden, juga diatur dalam peraturan permenaker. Jadi, hanya jabatan dan pekerjaan tertentu saja yang diberikan kepada tenaga kerja asing. Jadi, tidak benar itu. Dan itu tidak diatur di sini karena sudah ada aturannya. Sudah ada peraturan presidennya, sudah ada permenakernya. Jadi, tidak diatur di sini. Sudah itu clear ya. Tetap mengikuti aturannya lama sebetulnya. Ada jenis dan pekerjaan tertentu saja yang diberikan kepada TKA. Saya mau sampaikan juga bahwa untuk jabatan personalia atau HRD, itu tidak diberikan kesempatan kepada tenaga kerja asing. Jadi, tetap harus menggunakan tenaga kerja asing. Oke, oke, oke. Soal outsourcing itu kan bisnis yang kita tidak mengatur bisnis prosesnya, tidak kita atur. Yang kita atur adalah proses, yang kita atur adalah bagaimana perlindungan antara perlindungan pekerja, Bagaimana perlindungan kepada pekerja waktu tertentu atau yang kita sering mengenalnya pekerja kontrak ya. Itu yang kita atur. Nah, ini juga pengaturan berapa lamanya, ini tidak diatur di sini karena sudah ada peraturan yang mengaturnya. Yang kita atur di sini adalah perlindungan buat pekerja waktu tertentu tadi dengan ada kompensasi yang harus diberikan selama satu tahun bekerja, dia berhak untuk mendapatkan kompensasi satu bulan gaji atau upah. Kalau misalnya kontraknya dua tahun dan bisa diperpanjang satu tahun, maka berhak mendapatkan tiga bulan gaji atau upahnya. Kemudian yang juga yang ditekankan di Undang-Undang Cipta Kerja ini, pekerja waktu tertentu dia juga berhak untuk mendapatkan perlindungan seperti pekerja tetap. Dia berhak mendapatkan jaminan kecelakaan, jaminan kematian, itu yang kita atur di sini. Dan jaminan-jaminan seperti yang diatur untuk pekerja tetap. Dan ini sebuah kemajuan juga ya sebetulnya dibanding peraturan-peraturan sebelumnya. Ini ada kompensasi, kalau dulu kan kontrak-kontrak tanpa ada kompensasi. Jadi sekarang kan bisa dihitung, kalau pengusaha mau menggunakan, mempekerjakan dalam waktu tertentu, maka dia harus bisa menghitung, kalau untuk satu tahun, maka dia harus membayar 13 bulan. Ini yang dulu tidak diatur. Di luar kritik para buruh terhadap beberapa pasal RO ini, ada kecurigaan bahwa sebetulnya pembuatan Omnispus Law ini lebih karena ada desakan dari negara tertentu terkait kondisi pekerja kita yang dianggap sebetulnya kinerjanya kurang bagus, tetapi mereka menuntut upah yang terlalu tinggi. Tapi kita ini kan mesti harus introspeksi diri. Kenapa kemudian kemudahan berusaha kita rankingnya 73 dari 190 negara. Jadi kemudahan berbisnis, isi doing of business kita, rankingnya kan 73 dari 190 negara. Saya kira kita mesti introspeksi diri kondisinya. Kenapa kita seperti itu? Makanya kemudian Pak Jokowi kan prioritas beliau 5 tahun, 5 tahun kedua beliau adalah penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan peraturan. Itu diantaranya karena kita ingin agar ranking kemudahan berusaha kita, Pak Jokowi sih minta agar terus turun. Di samping itu, tadi yang saya sampaikan, ada juga rilis dari Japan External Trade Organization yang merilis tentang kondisi bisnis Jepang di beberapa negara Asia dan Osenia, menempatkan ketidakpuasan terhadap bisnis di Indonesia itu cukup tinggi, 55 persen. Itu laporan per tahun kapan? Tahun 2019. Mereka melihat bahwa kenaikan upah yang tinggi tidak berbanding lurus dengan tingkat produktivitas. Saya kira kan ini menjadi catatan kita ya. Upah boleh tinggi, aksaskan sebanding dengan produktivitas. Saya kira semua negara, semua mereka yang ingin menanamkan modalnya berinvestasi di Indonesia juga pasti semua akan berpikir. Kita sendiri di pengusaha-pengusaha di Indonesia pun kan pasti akan berpikir itu. Saya kira ini catatan yang tidak boleh kita ambilkan begitu saja. Makanya catatan-catatan itulah kemudian bagaimana kita memformulasi, mereformasi peraturan ketenah kerjaan kita. Soal rendahnya produktivitas itu apakah karena kita banyak banget hari libur? Misalnya itu kan sejak kasus bombali kan kita setiap ada hari libur yang di tengah-tengah gitu, istilahnya hari kejepit, dibikin libur bersama, libur bersama, kayak gitu. Itu masuk pengaruh ke situ nggak? Ya ada pengaruhnya ya gitu, kompetensi juga ada pengaruhnya. Jadi ada banyak pengaruhnya kalau ngomong produktivitas, kompetensi. Nah dalam konteks kompetensi saya kira kita serius bagaimana peningkatan kompetensi angkatan kerja kita semakin baik. Program-program di Kementerian Ketika Kerjaan sebagian besar diarahkan untuk meningkatkan kompetensi itu. Di samping itu pemerintah melalui program kartu pekerja akan memberikan pelatihan vokasi secara masif, untuk insya Allah 2020 kita akan lakukan untuk 2 juta. 2 juta mereka yang menganggur, mereka yang bekerja dan membutuhkan upskilling, membutuhkan reskilling, atau mereka yang terpihak akan dilakukan program ini. Itu kan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi yang ada pengaruhnya terhadap produktivitas. Jadi mulai Maret ya kalau nggak salah? Mudah-mudahan, entah. Mungkin kita lagi sudah setiapkan pelayung hukumnya, mungkin Maret, April. Itu akan langsung skala nasional atau akan ada proyek percontohan dulu? Ya, ada proyek dulu baru kemudian disebarkan ke seluruh nasi. Bu, terkait kartu pekerja itu ada kritik juga, Bu, bahwa sebetulnya itu nanti yang lebih banyak menikmati keuntungan adalah semacam BLK-BLK dadakan untuk memberikan pelatihan-pelatihan. Karena kan akan menyentuh nggak cuma di perkotaan, pasti ke desa-desa semacam itu. Karena jatahnya kan per orang 900 ribu ya? Kalau nggak salah itu perhitungannya. Ya, ada total ya. Tapi kan itu dengan variasi sesuai dengan kebutuhan pelatihan, kebutuhan pelatihannya. Jadi saya kira untuk mengantisipasi tidak terjadinya LPK abal-abal, tentu tidak gampang dan ada verifikasinya. Nanti ada PMO yang akan mengaturnya. Dan bahkan kita sudah harus berpikir, pelatihan yang kita lakukan itu sudah memikirkan di mana. Jadi kebutuhan pasar itu apa, pelatihan akan diarahkan ke sana. Disesuaikan perdaerah berarti ya? Tentu tidak perdaerah kan, karena bisa saja orang Jakarta kepingin pelatihan di mana itu sih bebas saja. Karena nanti kan pasti akan muncul, saya butuh kompetensi A. Ternyata kemudian di listnya lembaga pelatihan yang ada, oh ini, ini, ini. Ternyata adanya di Bali. Bisa saja dia ke Bali, tidak melihat itu. Jadi kan misalnya saya mendaftar, saya butuhnya barista. Di mana sih? Di situ kan nanti ada list LPK atau BLK yang memberikan pelatihan barista. Tinggal pilih saja mana yang. Dan nanti kan ada ulasan, ada rating lah kira-kira. Nah, dari situ kemudian itu jadi evaluasi bagi PMO untuk menentukan apakah LPK atau BLK itu menjalankan sesuai dengan standar. Kalau dari Kemenaker sendiri, punya list nggak daftar proyek pekerjaan-pekerjaan yang paling diminati? Punya. Yang paling prospektif istilahnya? Punya. Kita selalu merilis sistem informasi ketenaga kerjaan. Si Senaker ini kita bikin untuk menghubungkan antara, untuk membangun ekosistem ketenaga kerjaan, menghubungkan antara pencari kerja dengan pemberi kerjaan. Untuk menghubungkan antara mereka yang membutuhkan pelatihan dengan lembaga pelatihannya. Sistem ini yang akan kita gunakan untuk menghubungkan mereka. Online itu ya? Secara sistem mereka akan dipertemukan. Secara online itu ya? Iya, online. Dan itu nggak dikenai biaya macam-macam lagi nanti ya? Bu Ida tadi menyatakan akan membuka ruang, meluangkan waktu untuk kembali mendiskusikan, untuk menyamakan atau menyatukan persepsi terkait sejumlah pasal yang dipersoalkan oleh kalangan buruh dan para pekerja. Sebelum undang-undang ini tadi saya sudah ceritakan, ketika undang-undang ini sudah masuk, maaf ketika undang-undang, ketika RU ini sudah masuk ke DPR, kita bentuk tim tripartit. Jadi kita akan terus, ini sudah tiga kali, empat kali, sudah berkali-kali dan akan terus kita lakukan. Jadi saya berharap sih kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya agar justru disinilah ruang kita mendialogkan itu. Detikers, demikian bincang-bincang kita dengan Ibu Ida Fauzia seputar RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang diprotes oleh berbagai kalangan buruh di tanah air. Pada prinsipnya Ibu Ida menyiapkan waktu untuk kembali berdialog, menyiapkan persepsi terkait sejumlah pasal yang dianggap merugikan mereka. Sebab dari paparan Ibu Ida tadi, justru sejumlah pasal yang dibuat atau tercantum di dalam RUU Cipta Kerja ini tidak lain untuk melindungi kalangan para pekerja itu sendiri. Kita jumpa kembali dengan isu dan narasumber yang lain. Ibu Ida, terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!